Ya, ekonomi kerakyatan bisa menjadi solusi untuk membangun bangsa. Macanakat kecil harus terus didukung dengan program yang tepat guna. Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM bisa menjadi solusi tepat agar Indonesia bisa bangkit dan menjadi negara maju. Komitmen Partai Perindo memperjuangkan ekonomi kerakyatan diungkap dalam acara buka puasa bersama seluruh pengurus dan kader partai di kantor DPP Partai Perindo Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin Petang. Mengusung tema Ramadan yang membawa berkah dan kesejahteraan, momentum kali ini dijadikan kebangkitan bagi masyarakat kecil. Dukungan terus diberikan oleh Partai Perindo agar taraf hidup mereka meningkat dan perekonomian negara ini menjadi lebih baik. Dalam kesempatan ini, Partai Perindo secara simbolis memberikan bantuan 5.000 berobak UMKM yang akan dikelola oleh DPW Partai Perindo di 34 provinsi di Indonesia. Selain itu, ada pula bantuan yang ditujukan kepada nelayan melalui program revitalisasi perahu serta pendirian kooperasi. Jadi program itu kita luncurkan untuk UMKM, ada juga untuk nelayan. Tujuannya intinya begini, bagaimana membangun masyarakat ekonomi lemah untuk menjadi produktif. Kunci perjuangan kita adalah itu. Sebab kalau Indonesia bisa seperti itu, kalangan menengah atas akan meningkat jumlahnya. Ya kalau itu meningkat, ya Indonesia akan ditopang oleh banyak manusia yang produktif. Dan di situ akan membuat kita lebih cepat maju. Acara Buka Puasa bersama ini turut dihadiri oleh sejumlah Menteri Kabinet Kerja dan tokoh Partai Politik. Di antaranya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Ketua MPR Zulkifri Hasan, Wakil Ketua MPR Mahyudin, Wakil Ketua DPR Fadizon, Ketua DPD Irman Guzman, Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto, dan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakri, serta sejumlah tamu undangan lainnya. Mengedepankan konsep ekonomi kerakyatan, kehadiran Partai Perindo mendapat apresiasi dari mereka. Ya, ini tentu bentuk sosialisasi yang perlu dihargai karena ini langsung menyentuh kepada rakyat kecil. Saya rasa ini perlu ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang lain. Jadi, di tengah-tengah masyarakat Indonesia dengan pembagian gerobak 5.000 itu saya kira merupakan alat juga untuk lebih mengenalkan perindoh, kepedulian perindoh kepada rakyat Indonesia. Acara Buka Puasa Bersama ini sekaligus menjadi ajang silaturahmi, baik secara internal di antara para pengurus dan kader, maupun eksternal dengan para pejabat pemerintahan dan tokoh politik nasional. Harapannya, apa yang diperjuangkan oleh Partai Perindo menuju Indonesia sejahtera, mendapat dukungan semua pihak hingga cepat terwujud. Dari Jakarta, Tim Liputan MNC Media melaporkan.